hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan di mana pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama Aki semoga kita selalu dengan mengenai baik dan kebaikan selamanya terkait semua amin ya Allah Alhamdulillah kamu lagi mengakhir berkesempatan untuk berbagi informasi seputar peraksanaan P3K dimana pada video sebelumnya Maki berbagi informasi peraksanaan PCPNS tahun 2021 dan kali ini Maki akan berbagi terkait dengan update terbaru mengenai P3K untuk soalnya nah jadi perlu kita ketahui kawan-kawan di soal seleksi P3K tahun 2021 ini nanti akan ada soal yang baru ini soal yang baru tetes bakat sokolastik Nah itu kawan-kawan ya Bagaimana kita lengkapnya ya kita simak bedanya ya waik untuk bersama tentu kita langsung mencukupi TKP gitu ya oke kawan-kawan di video sebelumnya Maki sudah berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan kebutuhan 1 juta guru di sekolah negeri bahwa tiap tahunnya itu negara kita Indonesia tercinta ini di setiap jenjang pendidikannya mulai dari SD SMP SMA itu terjadi pensiun yang sangat besar di tahun 2020 itu ada 72.976 guru yang pensiun kemudian 2021 itu 69.000 2022 77.000 2023 itu 75.000 dan 2004 itu 69.000 ada puncaknya itu ada di tahun 2002 Hai Hai akhirnya yang menyebabkan barintah melalui Kementerian Pendidikan akan merekrut 1 juta guru di sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdata di dapodiknya syaratnya untuk mengikuti seleksi P3K ini jadi P3K ini perlu kawan-kawan ketahui di akan dilangsungkan terkait dengan kekurangan guru di setiap jenjang pendidikan gitu nah sebagai ada pun untuk nominasi pendaftarnya itu adalah guru honorer yang ada di sekolah negeri maupun swasta yang sudah terdaftar di daftar di dapodik kalau misalkan mereka-mereka belum terdaftar di dapodik diperbolehkan ikut juga asal sudah memiliki setiap pendidik jadi untuk kawan-kawan yang sudah memiliki setiap pendidik nanti bisa melalui jalur CPNS maupun P3K tesnya tes masuknya nah ini memungkinkan untuk kawan-kawan yang tidak mengajar untuk ikut cerita dalam CP3K ini gitu kawan-kawan ya ada pun termasuk juga honorer kategori 2 itu sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Malki di sebelah seluruhnya nah terkait dengan materi ujian dan jadwal persiapan nah untuk jadwal pelaksanaannya itu kemungkinan akan dilangsungkan Februari ataupun Maret gitu karena di Februari nanti pemerintah melalui kemenikbud akan mengadakan materi yang berupa ya materi daring gitu ya yang senggarakan oleh kemenikbud yang itu pelaksanaan Insyaallah kan Februari katanya kawan-kawan ya baru nanti pengumuman seleksi ujiannya kapan dilaksanakannya apakah Maret atau April biasanya nggak jauh jadi Februari Maret gitu kawan-kawan ya kita berkaca dari tahun sebelumnya bahwa P3K itu langsungkan pada bulan Februari kemudian dilanjutkan oleh CPNS nya nah ada yang berbeda di tes kali ini ya tentunya kawan-kawan sebelum makin lebih jauh baru kita ketahui dan perlu makin tekan bahwa ujian CPNS itu berbeda dengan P3K kenapa karena P3K itu soalnya materinya disediakan langsung oleh kemenikbud termasuk untuk posisi guru dan ada yang berbeda kalau tahun sebelumnya itu tidak ada tes bakat sekolastik kalau sekarang ada nah ini dia tes bakat sekolastik jadi nanti soalnya disamping kompetensi teknis sama manajeria manajeria itu kan tesnya kan itu sepertinya sudah mengatakan ada kompetensi manajeria sosio-kultura dan kompetensi teknis ini sama-sama kompetensi ya jadi kompetensi teknis kompetensi manajeria dan sosio-kultura termasuk ada wawancara nanti dijawab setulis setelah itu dan ternyata persentasinya atau nilainya ini kawan-kawan bobotnya gitulah kompetensi teksis itu ada sama tes bakat seles itu bobotnya 60% dibandingkan dengan manajeria sosio-kultura awal karena itu ya tentu kita harus mempersiapkan sedini mungkin dan sebaik mungkin karena nih soalnya juga 40 paling banyak ya sama kompetensi teknis kalau kompetensi itu sesuai mata pelajaran jadi bisa jadi ini terkait dengan pedagogiknya ataupun materi materi konten materinya gitu kawan-kawan ya jadi kalau guru matematik matematika lagi kalau guru fisika juga fisika lagi gitu kemungkinan seperti atau pedagogik yang umumnya kalau tes bakat plastik nah ini dia yang harus kita persiapkan ya jadi terbaru dari ini sudah resmi dia diumumkan melalui Kemendikbud bahwa jenis soalnya ada tes bakat plastik lantas apa sih tes bakat plastik itu nah maafi lansir dari pusmenjar.kemendikbud.go.id TBS atau tes bakat plastik itu merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jinjang yang lebih tinggi atau pada satu yang baru penggunaan TBS untuk memberikan informasi potensi belajar siswa sehingga dapat melengkapi hasil tes prestasi yang sudah diterapkan di sekolah saat ini berbeda tidak ada di prestasi tes prestasi TBS disusun tidak berdasarkan silapus mata pelajaran tertutup sehingga dalam menjawab soal lebih tergantung pada daya nalar siswa baik logis maupun nala itu jadi intinya kalau TBS itu lebih tidak mengagak tidak mengandalkan langkah-langkahnya gitu ya tapi dia tergantung pada daya nalar kita daya nalar baik logis maupun analitisnya itu oke dia itu tinggal dibaca aja kawan-kawan ya ada pun rincian subtest TBS diantaranya ada subtest perba nanti kawan-kawan apa subtest perba itu mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika perba seperti analogika logika terdia kemudian untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah atau menggunakan subtest perba terdiri atas sinonim contohnya ya ada sinonim antonim analogi nala wacana kemudian ada subtest kuantitatif yaitu adalah subtest yang mengukur kemampuan matematis sederhana memahami konsep matematika dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka subtest kuantitatif terdiri dari deretan angka aritmatika aljabar dan geometri lalu yang terakhir itu adalah subtest penalaran yaitu subtest yang mengukur kemampuan untuk memilih dan organisasi informasi yang lepas untuk menyelesaikan masalah subtest penalaran terdiri logis ya penalaran analitis nih analitis ya dan diagram biasanya jadi bagaimana suatu diagram disajikan dan tugas kita dalam menyimpulkan dari data atau berita dari diagram yang diberikan gitu kawan-kawan ya atau analitis penalaran nanti sebagaimana kita menyimpulkan suatu masalah dari menyimpulkan suatu pernyataan gitu dari suatu masalah yang diberikan gitu kawan-kawan ya Nah itu dia jadi juga sama ini ya subtestnya sama logisnya oke sama itu dia ah ini sama sih sebetulnya ya semuanya logika ah hanya nah disini yang belum dijelaskan lebih lanjut oleh ini mat yang dimaksud dengan tes bakat ruas tes ini apakah mencakup verbal kemudian apalagi tadi ada tiga kan verbal apakah kuantitatif termasuk deret gitu kan dan artematika aja bariometri dan penalaran gitu ah di sini di ada nih penekanan kan bahwa tes bakat ruas itu mencakup penalaran eh jadi yang perlu kita persiapkan apakah tes bakat ruas nanti itu termasuk verbal kemudian anak numeriknya kan verbal kemudian kuantitatif dan penalaran nah sementara di sini tidak akan kan ada penalaran Nah jadi kalau misalkan nanti penalaran saja yang muncul itu berarti kemungkinan soal yang muncul adalah bagaimana cara kita menarik suatu kesimpulan penalaran analitis nih logis dan diagram gitu ke luarannya jadi hal yang perlu kita perhatikan nanti di antara di antara tiga subtest tadi sebab selatih yang mana yang akan muncul ada apakah itu perbahannya atau maka kuantitatif penalaran nah namun di sini ditekankan ada penalaran gitu kan namun tidak ada salahnya untuk kita memperjari kesemuanya kawan-kawan ya kenapa yang namanya belajar itu tidak ada ruginya ya kan ketika kita belajar berarti kita menambah ilmu gitu enggak berguna sekarang Insya Allah di masa yang akan datang dilan-lain kesempatan tentunya kawan-kawan ya itu saja bareng kali bahwa kawan-kawan dalam kesempatannya yang sama kesampaikan inti ah materi ujian dan jadwal saya untuk materi ujian nah ini bocoran dari Kemenikbud bahwa salah satu jen tipe konten soal yang akan muncul nanti adalah tes bakat sekolastik yaitu namun di sini dari tes bakat sekolastik itu apakah penalaran perba maupun kuantitatif yang mana dan pokoknya kita tugas kita dan mempersiapkan semuanya dan banyaknya soal juga lebih banyak nah ya terbanyak kedua setelah kompetisi teknis ya jadi untuk itu mah kita jangan main-main dengan soal-soal ini kita punya berbanyak pembaca berbanyak latihan biar nanti kita terbiasa menjawab soal-soal yang diberikan gitu karuannya disajah barangkali kawan-kawan terkait bocoran jenis soal yang akan muncul di P3 kan nanti pokoknya tetap semangat untuk kawan-kawan gunakan waktu sebaik mungkin waktu yang tersisa berarti kalau misalkan Maret kurang lebih akan ada waktu tiga bulan lagi ya Januari Februari Maret tiga bulan itu tidak terasa kawan-kawan ya usahakan sehari berapa jam membaca gitulah pokoknya setidaknya kalau kita membaca insya Allah akan menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kita dan terlebih lagi dengan materi-materi yang akan muncul di P3 kan nanti dan insya Allah nanti bila kesempatan maki akan akan seluruh update terkait dengan pelaksanaan P3 kak juga soalnya soalnya ya nanti akan melakibuatkan dan sudah melakibuatkan untuk kompetisi teknis untuk perwasi guru ya mana jadilah sesuatu keluar insya Allah akan menyusul di lain kesempatan pokoknya semoga kita semua selalu dengan kesehatan kesehatan sehat gitu ya dan harus bertemu tersebut memberikan rinduan keberkitas simulah ikon-kone baru saja duya seberikan sepenuhnya makin mudah-mudahan bermanfaat tetap semangat tidak maksimalkan usaha dan maksimalkan doa agar Allah berikan yang terbaik untuk kita serimu oke tempat-tempat tinggi tempat tinggi see you next video sampai